Polisiti Partai Gerindra Fadlizon merindukan lagu-lagu kritis sang legenda hidup Iwan Fals menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon. Lirik lagu-lagu Iwan Fals selama ini terkenal kritis dan mempunyai roh kerakyatan. Salah satu lagu Iwan Fals yang disukai Fadlizon adalah lagu berjudul, belum ada judul, lagu, belum ada judul, ini fa. Foritsi Dokter at Iwan Fals, kita merindukan syair-syairnya yang kritis dan punya roh kerakyatan, tulis Fadlizon di akun Twitternya, Sabtu, tanggal 23 Mei tahun 2020, dini hari. Tetapi, Fadlizon pun menyindir Iwan Fals yang bisa jadi kini sudah berubah oleh karena waktu atau zaman, mungkin sekarang sudah berubah karena waktu, karena zaman. Entahlah, cuit Fadlizon, Fadlizon memberikan komentar atas lagu Iwan Fals itu saat mengomentari cuitan akun etnamaku garis bawah Anissa sekitar 3 jam lalu, akun etnamaku garis bawah Anissa menulis status. Tadkala lagu ini berjudul, belum ada judul, om et Iwan Fals ini lagu ciptaan Anda, dan saya sedih menyimak liriknya. Agar namaku Anissa, agar Indonesia terserah, agar takbiran Yes Concerno, etnamaku garis bawah Anissa pun menyertakan lirik lagu tersebut. Iwan Fals pasang profil foto Jokowi Maruf Amin dalam pengamatan wartakotalaif.com Beberapa waktu Iwan Fals sempatah memasang foto profil Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dan Wapres Kiai Haji Maruf Amin, Jokowi Maruf Amin. Foto Jokowi Maruf Amin itu dipasang di akun media sosialnya. Twitter dan Facebook, apakah Iwan Fals yang selama ini menjaga jarak dengan kekuasaan kini mulai berubah? Ternyata tidak, Iwan Fals mengaku memasang foto profil Jokowi Maruf Amin sebagai bentuk dukungan. Yang terhadap upaya memerangan virus Corona atau Covid-19, rakyat jangam dibawa dan digiring lagi ke suasana itu. Wong Prabowo aja udah masuk kabinet Jokowi. Kalau bicara pilih memilih kita tunggu pilpres berikutnya, kata Iwan seperti ditulis di akun Facebook wartawan senior Raja Pail. Simak sebagian tulisan terkait foto profil Jokowi Maruf Amin di akun meh. Desos Iwan Fals yang dikutip wartakotalaif.com dari Facebook Raja Pail. Saya lanjut bertanya. Iwan, di profil WhatsApp lo ada tuh saya lihat gambar Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin. Kali ini Iwan sangat serius menjelaskannya dan sekaligus klarifikasi. Ya, banyak pertanyaan seperti. Itu yang muncul ke saya dari fans, baik di WA dan Twitter. Malah ada yang aneh-aneh menuduh saya begini begitu. Ujar Iwan, Iwan sengaja memasang foto Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin berkaitan dengan situasi Indonesia saat ini yang dilanda COVID-19 alias Corona, menurut Iwan. Pemasangan foto itu tidak ada kaitannya dukung-mendukung. Pilpres bagi Iwan sudah selesai. Kita sudah menyampaikan aspirasi kita lewat TPS, rakyat jangam di bawah dan digiring lagi ke suasana itu. Wong Prabowo aja udah masuk kabinet Jokowi. Kalau bicara pilih memilih kita tunggu pilpres berikutnya, kata Iwan. Keren juga nih pandangannya dalam hati saya, COVID ini menurut Iwan sangat serius. Ini bukan hanya soal saudara kita yang meninggal. Tapi dampaknya juga harus dipikirkan. Banyak menurut Iwan yang mengalami kesusahan akibat Corona. Pekerja harian dan pedagang dan buruh harian tentu mengalami kesusahan dalam menafkahi keluarganya. Ini harus segera ditangani. Untuk itu, kita berharap pemerintah harus serius mengatasi masalah ini bersama rakyat. Kenapa? Keren pemerintah yang punya segalanya UTK bertindak. Nah, itu kaitan pemasam gan foto Jokowi dan Ma'ruf di profil saya itu. Bukan soal dukung-mendukung ujarnya, Iwan menjelaskan bahwa ia juga terkena dampak dari COVID ini. Bennya sudah tidak latihan. Runya juga dirumah keren harus mengikuti anjuran pemerintah agar stay at home. Di rumah Iwan, ada sekitar 70 orang yang hidup bersama dia. Nasib mereka juga tentu saya harus pikirkan, ujar Iwan. Iwan juga mengikuti anjuran pemerintah agar jangan ada yang mudik. Kalau Pumada, yang pulang kampun tidak boleh kembali lagi ke rumah. Itu pesan Iwan kepada semua orang yang tinggal di rumah Iwan. Suara.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!